Lalu kira-kira seperti apa kondisi gerbang tol Cikunir 2 sore ini? Sudah ada Muliza Mayasari yang akan melaporkan langsung dari depan gerbang tol Cikunir 2 Bekasi. Lisa, bagaimana kondisi gerbang tol Cikunir pasca ambruknya atap minggu sore kemarin? Ya, Deborah dan Pemirsa pasca robohnya gerbang tol Cikunir 2 masih dilakukan sejumlah perbaikan. Bisa dilihat di belakang saya masih berada satu alat berat yang digunakan untuk menopang gerbang tol saat robohnya gerbang tol Cikunir 2 ini. Dan diketahui bahwa proses perbaikan atap gerbang tol dilakukan secara bertahap mengingat tol Cikunir 2 ini merupakan salah satu arus lalu lintas yang vital. Yakni dilalui sekitar 54 ribu kendaraan melewati tol Cikunir 2 ini. Nantinya pihak jalan tol lingkar luar Jakarta akan menurunkan seluruh atap atau kanopi gerbang tol ini secepatnya untuk menghindari kembali terjadinya robohnya gerbang tol Cikunir 2 akibat angin kencang. Dan Pemirsa hingga sore ini sudah ada 12 gardu tol yang beroperasi yakni 6 gardu tol reguler dan 6 gardu tol otomatis ditambah satu gardu tol tambahan yang diususkan bagi truk gandeng dengan kelebihan muatan. Dan sementara itu hingga sore ini terlihat arus lalu lintas tersendat mengingat bahwa arah Cikampek menuju tol lingkar luar kembali padat imbas bertambahnya volume kendaraan. Sementara demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari tol Cikunir 2 kembali ke studio.